Halo bro, ketemu lagi dengan channel youtube arifister.com Nah, kali ini di depan saya ada Oh, ini dia Honda ADV 160 Honda ADV 160 baru saja dirisi oleh HM Dengan dua tipe, yaitu CBS Nah, yang di sana itu tipe CBS Tiga warna Kemudian yang di sini adalah tipe ABS Tiga warna juga Nah, untuk tipe ABS dan CBS Itu perbedaannya jelas Di bagian pengereman Kemudian Karena beda di bagian pengereman Harganya pun beda Yang tipe CBS dijual 36 jutaan Yang tipe ABS dijual dengan harga 39 jutaan Lalu Sekarang yang akan saya bahas adalah Untuk yang tipe ABS ini Selain remnya yang sudah ABS Juga ada fitur HSTC Yaitu Honda Select Table Torsi Control Nah, ini dia Artinya Nah, artinya yaudah itu HSTC itu Udah artinya Jadi HSTC ini adalah Untuk Lebih ke safety ya Terutama untuk Motor ketika Mendapatkan jalanan yang selip Jelek Biasanya di ban belakang Selip gitu Nah, ini Jadi putahan roda belakang itu Jadi Lebih diperlambat Agar Apa namanya Tidak jadi jatuh Tidak jadi jatuh Nah, jadi untuk alasan ke safety ya Nah, kemudian Karena ada perbedaan di HSTC ini Nah, di Seperti yang di motor PCX 160 HSTC di Motor ADV 160 Ini juga bisa Di Nonaktifkan Atau Diaktifkan Jadi Kita lihat Di bagian Speedometernya ADV 160 Nah, ini dia ada HSTC ini Yang sebelah kanan Bawah ini HSTC Nah, kalau untuk yang bagian Untuk yang tipe CBS Ini Tidak ada HSTC-nya Di sini Di speedometernya Yang di bawah sini Hanya Odo Kemudian Sama Trip A, Trip B Beda dengan Yang Tipe ABS Itu ada tambahan HSTC-nya Nah, lalu Apakah HSTC ini selalu aktif? Apakah bisa Di nonaktifkan? Nah, pertanyaannya adalah Tetap bisa Di nonaktifkan Ketika tidak menginginkan Motor ini Memakai fitur HSTC Caranya Gampang Jadi ketika motor Dihidupkan Ketika motor Dihidupkan Ini secara otomatis Motor ini Fitur HSTC-nya itu Langsung Aktif Bisa dilihat dari Ini Nah Ini Ada Lingkaran Kemudian T Buruf T Nah, ini artinya Fitur HSTC-nya Ini Sedang Kondisi Aktif Kalau tidak Mau Diaktifkan Caranya Kita Nah, ini misalnya Posisi Positinya disini Nah, ini kita turunin Ke bawah dulu Sampai ke bawah Yang HSTC-nya Ini HSTC-nya Nanti Kalau disini Pas posisi trip Itu bisa Dipindah ke posisi HSTC-nya Kemudian Cara menonaktifkannya adalah Pencet tombol ini Itu Ditahan Lama Nah, sampai muncul Huruf T Yang Disilang Nih Kalau ada Sudah muncul huruf T Disilang Ini Berarti Fitur HSTC-nya ini Sudah Tidak Aktif lagi Nih Lalu bagaimana Cara mengaktifkannya lagi Tinggal Pencet lagi aja Ditahan Tahan Nah Udah Nyala lagi kan Kalau mau di nonaktifkan Tinggal Tahan lagi Ini tombol Sekitar 3 detikan Nah Diaktifin lagi Nah Tapi Ini saya Nonaktifkan lagi Nah, sekarang kondisi Nonaktif ya Jadi, dimatikan HSTC-nya Kalau misalnya HSTC ini Dalam kondisi Dimati Kita nonaktifkan Kemudian Mesin Kita matikan Kunci kontak Ini kita Off-in Kunci kontak Di off ya Ini kunci kontak Di off Nah Sudah meter Mati ya Kemudian Motor kita nyalakan lagi Maka otomatis HSTC-nya itu Juga langsung Aktif lagi Begitu Jadi Meskipun Sebelum Dimatikan Tadi Udah di nonaktifkan HSTC-nya Tetapi begitu Kunci kontak Udah di Off-in Dimatikan Begitu dinyalain HSTC otomatis Nyala lagi Nah Ini secara sekilas Secara Mematikan Dan menonaktifkan Fitur HSTC Di motor Honda ADV 160 Ada yang kurang jelas Silahkan Ketik Pertanyaan Di kolom komentar ya Jangan lupa Like dan subscribe Video dari Aribisod.com Terima kasih Motorun Terima kasih Terima kasih selamat menikmati